Sejarah Pura Jagadnata Denpasar, dibangun sejak 1960-an. Pura Agung Jagadnata, yang terletak di jantung kota Denpasar, Bali, merupakan salah satu pura besar dan sakral bagi umat Hindu di Pulau Dewata. Pura ini terletak di Jalan Mayor Wisnu, di sebelah timur lapangan Puputan Badung dan sebelah utara Museum Bali. Lokasinya sangat strategis karena berada di jantung kota Denpasar, membuatnya mudah dijangkau dari berbagai arah. Pura ini juga berhadapan langsung dengan Markas Kodam IX Udayana. Pendirian Pura ini memiliki sejarah panjang dan penuh dengan tantangan yang mencerminkan semangat dan dedikasi masyarakat Bali dalam melestarikan budaya dan agama mereka. Pendirian Pura Agung Jagadnata dimulai dengan keputusan pada tanggal 20 November tahun 1961 dalam pasamuhan Parisada Hindu Dharma Bali. Gubernur Bali saat itu, anak agung Bagus Suteja, pada tanggal 5 Februari tahun 1963 menyetujui pembangunan Pura ini. Pada tanggal 1 Januari tahun 1965, anak agung ketut anggara dari Banjarbelong, Denpasar, diundang untuk membuat desain dan memimpin para undagi ahli bangunan dalam pembangunan Pura ini. Namun, pembangunan mengalami hambatan besar saat meletusnya peristiwa tanggal 30 September tahun 1965. Setelah melewati berbagai tantangan, termasuk gangguan politik dan sosial, pembangunan dasar patmasana berupa bedawang nala berhasil diselesaikan pada tanggal 28 Juli tahun 1967. Bagian tengah patmasana selesai pada tanggal 15 Oktober tahun 1967, dan seluruh bangunan patmasana rampung pada tanggal 13 Desember tahun 1967. Pembangunan candi bentar selesai pada tanggal 5 Februari tahun 1968. Pura Agung Jagadnata memiliki keunikan tersendiri dibanding Pura lainnya di Bali. Salah satunya adalah tidak adanya pengempon kelompok masyarakat yang mengelola Pura, sehingga pengelolaan dana dan upacara sehari-hari dilakukan oleh beberapa lembaga yang ditunjuk. Pura ini memiliki pelinggi patmasana yang mengjulang tinggi sekitar 15 meter, dengan gambar acintia di puncaknya yang melambangkan kemahakuasaan Tuhan. Dulunya, simbol ini dilapisi emas, namun hilang dicuri pada tahun 1981. Selain patmasana, Pura ini memiliki pelinggi tajuk di kiri kanan depan patmasana, pelinggi ratu niang di timur laut, pelinggi dalam karang, dan pelinggi ratu made. Selain itu, terdapat juga Balai Kulkul, Pamiosan, Balai Paselang, Balai Gong, Candi Bentar, dan Kori Agung, Pemedal Agung. Pura Agung Jagadnata berfungsi sebagai tempat pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai hiang jagadnata, penguasa jagad raya. Pura ini tidak membedakan asal dan soro umat, menjadikannya tempat persembahyangan umum bagi semua umat Hindu yang tinggal atau berkunjung ke Denpasar. Piyodalan di Pura ini digelar setiap tahun pada Purnama Sasi kelima, dengan jenis upakara sesajen yang dipersembahkan umumnya Nyatur Rebah dan Caruersi Gana di Patmasana. Umat Hindu juga sering datang untuk bersembahyang pada hari-hari besar keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagrwesi, dan Siwaratri. Setiap Purnama Tilem juga banyak masyarakat yang bersembahyang kesini. Pembangunan Pura Agung Jagadnata merupakan hasil kerja keras dari sejumlah pemerakarsa, termasuk Kapten TNI Gusti Ngurah Pinda, Letnan TNI Ida Pedanda Gede Wayan Sidemen, dan Letnan TNI Wayan Merta Suteja, yang semuanya berasal dari Kodam 16 Udayana. Mereka menyampaikan rencana ini kepada Panglima Daerah Militer 16 Udayana, Kolonel TNI Supardi, yang merespon dengan penuh semangat. Dana untuk pembangunan Pura ini berasal dari Pemda Bali dan Dana Punia Umat. Bahkan, Panglima Kodam 16 Udayana, Kol, TNI, Supardi, juga menyumbangkan dana. Tenaga kerja yang digunakan adalah tukang undagi, dan masyarakat yang bekerja dengan semangat gotong royong dan ngayah sukarela.